Sayang sekali, kalau kita perhatikan di sini ini adalah madu dari, sebenarnya ini madu dari, atau sarang dari jenis itama Tapi sekarang sudah dikuasai oleh jenis levisep Itama tidak akan bisa berbuat banyak ketika kondisi sport itu ya, padahal sini penuh banget ini Tapi itamanya sudah kabur, jadi dikuasai oleh levisep Survivor, apa kegiatan saya ketika hari minggu begini, hari minggu biasanya jalan-jalan ke daerah trans Tapi kali ini saya ingin memperlihatkan salah satu hobi saya Di belakang rumah saya memelihara beberapa jenis kelanceng atau trigona atau kelulut Orang Kalimantan lebih mengenalnya kelulut ya Jadi ada beberapa kelulut yang saya pelihara di kebun seperti ini Nah ini dia kelulut kita Jadi sedikit cerita, kelulut ini apa atau kelanceng ini apa Kelanceng adalah jenis lebah yang tidak bersengat Lebah madu pastinya Bukan jenis apis tapi jenis trigona Jadi kita menggunakan berbagai macam peralatan gitu ya Untuk memancing trigona masuk ke dalam tempatnya untuk bersarang Salah satunya ini Nah ini kebetulan trigona yang masuk ini jenis trigona super ya Itama super Jadi ukurannya besar, pakai banget Kita menggunakan pipa PVC dan sudah ada di dalam Jadi memang vegetasinya sangat bagus untuk perkembangan trigona ya disini Seperti ini Nah itu di belakang rumah, perumahan seperti ini Kedepan memang kita akan terus perbanyak ya Cuma memang saat ini kita masih ingin memastikan bahwa Apa namanya Jenis trigona yang kita pelihara itu cukup aman Nah saya akan memperlihatkan salah satunya Selain trigona itama yang sudah mulai nyaman di sarangnya ini dalam pipa PVC ukuran 4 inci Disini juga kita ada memelihara jenis lain Nah di sebelah sana ini Ini Nah ini sudah ada nih Sepertinya mereka berebut kekuasaan atau seperti apa ini saya kurang tahu ini Lebahnya banyak banget Tuh Atau mungkin panas Saya kurang tahu juga Tapi ini jenis lebah yang saya pelihara Kalau nggak salah ini jenis levisep ya Jadi sedikit share ini sebenarnya adalah kotak trigona itama ya sebenarnya Tapi karena trigona itamanya ini lemah Atau melemah Jadi akhirnya Si levisep ini menguasai sarangnya Nah ini mungkin Pengetahuan yang baru buat sobat survivor yang baru mengembangkan Atau membudidayakan lebah jenis itama ya Itama ini sebenarnya predator utamanya itu adalah Jenis trigona yang lain gitu Karena kita tahu ada sekitar 28 bahkan lebih Jenis trigona di Indonesia Maksudnya di Kalimantan Jadi Bila koloni dari trigona itama ini lemah Maka dia akan diserang dengan jenis levisep atau jenis-jenis trigona lain Seperti itu Nah bisa dilihat disini Sebenarnya ini sarangnya trigona itama Sama dengan yang akan saya perlihatkan nanti Jadi di dalamnya sebenarnya ada telurnya trigona itama Tapi karena apa Karena koloninya lemah Jadi kemudian diserang atau di occupied atau dijajah Dengan jenis levisep Tapi ya itulah alam ya Yang kuat yang akan bertahan Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa Kalau levisep yang akhirnya ada di dalamnya Kita tidak bisa mengusirnya gitu ya Walaupun memang untuk kuantitas atau jumlah dari madu Levisep ini sangat tidak banyak ya Bahkan dalam 6 bulan itu kita tidak bisa dapat banyak Sedikit sekali Dan kalau kita buat banyak disini Atau kita buat penjebakannya lebih banyak disini Karena vegetasnya bagus ya Maka sebenarnya itu juga menguntungkan ya Karena kita tidak perlu ada perawatan khusus untuk memelihara Lebah jenis ini Hanya menyiapkan kotak seperti ini Untuk penjebakannya Dan mereka akan tinggal nyaman di dalam Ini saya gantung di pohon seperti ini Dia akan nyaman tinggal di dalam Seperti itu guys Kita akan memperlihatkan lagi Di sebelah sana itu ada Nah ini Ini sebenarnya juga kotaknya utama ya Ini kotaknya trigona jenis utama Tapi sudah di occupied Juga sama Jenis levisep Dan itu sebenarnya merugikan Kita sih Jadi ada beberapa trik yang dilakukan oleh Bom budidaya levisep Sebenarnya Salah satunya Dengan Menyiapkan Apa namanya Tempat Apa namanya Menyiapkan kotak yang lain Supaya levisep itu masuk ke sana Gitu Tapi karena ini sudah Kemarin koloninya sangat lemah sekali Akhirnya Koloni dari itama lemah sekali Akhirnya dikuasai oleh Levisep yang memang cenderung agresif Padahal di dalam sini itu Masih ada telur dari Jenis Itama sebenarnya Masih banyak madu dari itama juga Coba kita lihat disini Nah ini Sayang sekali Kalau kita perhatikan disini Ini adalah Madu dari Sebenarnya ini madu dari Atau sarang dari Jenis itama Tapi sekarang sudah dikuasai oleh Jenis levisep Ya Itama tidak akan bisa berbuat banyak Ketika kondisi spot itu ya Padahal sini penuh banget ini Tapi itamanya sudah kabur Jadi dikuasai oleh Levisep Nah kalau misalnya ada sedotan Ini kita bisa ngambil madu dalam sini Dalam sini banyak sekali madu nih Nah itu keluar madunya tuh Madunya tercenderung asem ya Tapi jauh lebih Berkasiat dibandingkan jenis Apa namanya Madu apis Atau madu bersengat Dari lebah bersengat Seperti itu Ya Bentar Oke Jadi itu dia Ini masih Belum Ini baru membangun koloni Levisepnya di dalam Madunya masih bisa kita ambil Tapi untuk sementara Kita biarkan di dalam aja dulu Gitu Kita tutup Kita tutup Seperti itu guys Nah ini dia Salah satu hobi saya Di beberapa lubang juga Kita buat penjebakan juga Tapi belum terisi sih Seperti di sana Ini salah satu penjebakan Yang berhasil sih Nah ini Sudah dihuni oleh Itama ya Tuh besar-besar Itamanya dalam Saya gak tau apakah Dia akan bertahan di dalam Atau tidak Tapi biarkan dulu Dalam kondisi seperti ini Kita menggunakan pipa Jenis PVC Ya Kita menggunakan pipa Jenis PVC Untuk Ini Memelihara Lebah Nah ini sepertinya Sudah mulai dikerubungnya juga nih Ini bakal masuk juga nanti nih Sepertinya sudah mulai Ada tanda-tanda Si Leviseb Akal masuk kesini juga nanti Ya Kalau ada lahan seperti ini Saran saya memang Sebaiknya dimanfaatkan Selain Menanam buah Seperti itu Atau mengembangkan buah-buahan Juga Memelihara Atau membudidayakan Lebah Trigona Semacam ini Karena juga itu akan membantu Penyerbukan dari buah-buahan Ketika musimnya nanti Dan yang pasti Itu aman Bagi lingkungannya Karena kita Menyeimbangkan antara Apa namanya Proses penyerbukan tanaman Dan juga keberadaan Lebah Disini Sebagai Membantu Penyerbukan Berbagai jenis tanaman Yang ada di Kebun kita Semoga video ini Bermanfaat Dan semoga ini Menginspirasi Sobat survival Untuk juga Ikut membudidayakan Lebah jenis Trigona itama Di kebun anda Sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa 2 nids Terima kasih Terima kasih.